Saya dan tim liputan TV One Andri Pancah dan Leon Satya menyusuri tempat ditemukannya Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Di tempat ini keduanya ditemukan dalam kondisi luka parah sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari lokasi ditemukannya Vina dan Eki, saya dan tim melanjutkan penelusuran kekediaman Pegi alias Perong, salah satu dari tiga DPO kasus Vina dan Eki yang pada selasa 21 Mei 2024 ditangkap pihak Polda Jawa Barat di Bandung. Pemirsa satu dari tiga DPO yang dicari oleh pihak kepolisian kini telah ditangkap, yakni Pegi Setiawan yang dikabarkan ditangkap di Bandung, Jawa Barat Dan dikabarkan tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, tepatnya di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kediaman ataupun rumah dari Pegi Setiawan, mari kita telusuri. Sebelum sampai kekediaman keluarga Pegi, saya menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah warga. Kalau kenal sih enggak, cuma tahu aja. Pernah tahu sekali. Tapi kalau untuk mengenal sosoknya, bocanya kayak apa, enggak tahu saya. Cuma tahu ibunya aja. Sebenarnya, ini kan penggeledahan baru sekarang nih ya kan, setelah delapan tahun lamanya. Kalau dulu, ada enggak kepolisian yang datang juga? Dua hari. Malam kejadian itu langsung kan di geledah, langsung malam-malam. Belum suka, malam-malam, tengah-tengah malam. Terus sampai paginya, itu juga polisi ngambil motornya, si Peginya ambil motornya sama motor mamangnya. Sampai sekarang dibantai antara polisi. Warga mengatakan terakhir kali melihat Pegi yakni saat lebaran. Menurut pernyataan warga, anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut diantaranya adalah kakek, nenek, ibu, dan tiga saudara Pegi. Pegi merupakan anak pertama di keluarganya. Sang ayah tak lagi tinggal di rumah tersebut. Dirinya bekerja di Bandung, Jawa Barat sebagai buruh bangunan. Pegi pun seringkali tinggal bersama sang ayah di Bandung dan ikut bekerja menjadi buruh bangunan. Pemirsa, kini saya sudah berada di kediaman Pegi Setiawan. Dan jika bisa saya gambarkan setelah saya menyusuri sekitar 50 meter dari jalan utama menuju ke rumah Pegi Setiawan. Ini rumah dari Pegi ini berada di tengah-tengah hutan pemirsa. Dan ada pun untuk situasi terkini kondisinya cukup sepi, tidak terlihat adanya aktivitas yang dilakukan dari pihak keluarga Pegi Setiawan. Dan kita juga tidak mengetahui apakah memang keluarga dari Pegi Setiawan ini berada di dalam rumah atau tidak. Namun ada sendal-sendal yang berada di depan rumah dari Pegi Setiawan yang mungkin bisa saja ini menandakan bahwa pihak keluarga berada di dalam rumah namun tidak memilih untuk keluar. Nah pemirsa, kemarin penggeledahan ini sudah dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jabar dan juga Polres Kota Cirebon. Di mana penggeledahan dilakukan selama 3 jam dan telah mengamankan beberapa alat bukti dari rumah Pegi Setiawan. Yang nantinya akan mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemarin juga pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan oleh pihak keluarga dari Pegi Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sekarwanda, Andri Panca, TV One mengabarkan.